Kefekto nama... Siap, waktu baru itu Dua-dua lagi Satu, dua kali bisa Halo teman-teman Pagi ini Kita lagi sedang berada Di Tunggu Pak Cecep Mungkin teman-teman belum tahu nih Dengan Pak Cecep mungkin sebagian ya Pak Cecep ini Salah satu pemain senior Semua burung Terutama Yang sekarang lagi ngetrenin di burung ijo nih Oke teman-teman perlu tahu deh Bocorannya Kira-kira perawatannya seperti apa sih Supaya juga teman-teman nanti Bisa meniru Kalau yang bagus ditiru Yang jelek jangan, ya enggak? Nah, sekarang saya lagi sedang Sama Pak Cecep Sama bro dulu Pak Cecep ya Apa kabar nih Pak Cecep? Wah baru saya baik Sementara ini Sementara ini baik Jadi gimana nih Pak Cecep? Saya dengar nih Dari Teman-teman katanya Pak Cecep ini punya burung nih Burung ijo Oh iya ijo Kata jagoan deh Sering menang nih Enggak di cerepon Maka di luar cerepon sering menang nih Alhamdulillah Kalau boleh tahu nih Bila Pak Cecep nih Kira-kira Gimana ada sih menangnya sih Burungnya? Namanya itu yang sering saya bawa di luar Bisa itu yang namanya duplek Duplek itu dari asalnya katanya keraton yang terbaik Duplek itu artinya yang terbaik Itu bahasa keraton Bahasa keraton Apa karton itu karton Oh bahasa karton Karton Katanya duplek itu karton yang terbaik Oh gitu Makanya yang ambil lah nama itu Pertama juara Itu saya ngambil di latihan Cuman akhirnya saya coba-coba Oh ini burung nih kayaknya bagus Oh gitu Nah coba saya bawa-bawa Coba lagi Pertama di Dari mana dulu Biasanya satu jam perjalanan Coba dulu kita nih Oh gitu ya Kalau selama satu jam perjalanan Biasanya perjalanan di atas satu jam itu Pengaruh Tidak pengaruh Oh pengaruh Tidak pengaruh Kalau masih satu jam masih Kurang kerja benar Biasanya dia ini Ada pengaruh Mesti jam terbang lagi kan Ternyata sukses Dibawa ke Indramayu Di Piala Mana tuh ya Kalau gak salah Pertanahan Apa tuh Juara Alhamdulillah Juara satu Dua kali ya Jadi gini Pak Cecep Beli burung duplek itu Waktu itu di lapangan Iya Lampangan ya Waktu itu masih presek lah Terus di kulit-kulit-kulit gitu Betul Nah untuk percobaan yang pertama Pak Cecep Tes Yang kira-kira jaraknya gak terlalu jauh Yang kira-kira perjalanan dari Cirepon ke Indramayu satu jam Begitu ya Betul Nah disitu di tes Kira-kira dalam perjalanan itu Sampai di tempat Nanti main Bagus gak Dari yang deket dulu Ternyata juara satu-dua kali Iya Oke Waktu kewajatannya gimana nih Pak? Ya barulah saya jemput Nantung berjuang Mana aja nih? Saya bawa ke Piala Danlan 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 Cilacep Cilacep pernah Oke Masuk juara satu Satu dua kali Juara dua sekali Juara satu Dua kali Juara dua Sekali Tiga kelas Waduh itu udah hampir balik modal nih kayaknya Alhamdulillah kemungkinannya udah balik modal Tuh Tuh Dua kali mahu juara Karena tiketnya itu ke tiga ratus Tuh Tiket tiga ratus Tiga ratus kan minimal hadiah tuh tiga juta puluh kan Tuh Balik modal langsung Alhamdulillah publikasinya Maaf mobilisasi juga lumayan Ada lagi Pak Cesar Itu di Piala Padepokan Padepokan dimana tuh? Beruwa Kerto Beruwa Kerto Iya Karena apa saya sering banyak Daerah Beruwa Kerto itu kan Percaingan hijau kan bagus Istilahnya Di daerah Jakarta Kesana itu Udah jalur Jateng Ujau ini Dibilang istimewa-istimewa Kalau di Jakarta mah Gak tau lah Udah pasti istimewa Karena banyak yang burung-burung bagus Di Belia pun Di Jakarta kan banyak Di eksekutif lah Nah jadi juara Juara satu Juara satu sama juara tiga Juara satu sama juara tiga Juara 232 kali main Iya Tiga kali Tiga kali Tiga kali Tiga kali Tiga aku Satu Satu Tiga Tidak 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 Daerah Bekasi Apa Krawang 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 Kulihala Bupati Krawang Tidak sudah benar-benar balik modal jadi enggak salah lah kalau kita minta belajar nih sama suhu kita gimana sih cara merawat atau bulik-bulik burung hariannya sama lubangnya nih rawatannya nah oke kita tanya lagi nah Pak Cecep tadi kan kita sudah denger nih bahwa si duplek nih juara dimana-mana nih bukan hanya di Cirebon tapi juga di luar Cirebon sebuah dong Pak Cecep mocorannya sedikit aja perawatan hariannya kayak apa nih rawatan hariannya ya ini memang gini Pak kalau perawatan kan pertama itu tergantung karakter burung masing-masing ya istilahnya barangkali cara perawatan saya bisa cocok di burung-burung temen yang munggu alhamdulillah alhamdulillah ya istilahnya membagimu dibilang kita diungkriskan enggak usah sedikit tapi istilahnya barangkali namanya juga namanya burungan persaingan lebih besar dan positif dan lebih enak juga kalau perawatan maksudnya ya terbiasanya saya itu pagi keluar tuh jam sengah tujuh maksimal itu jam tujuh keluar oh jam tujuh dikeluarin buka kerudung buka kerudung buka baju enggak nih enggak juga buka kerudung aja kirain buka baju juga nanti burungnya dirahi takutnya yang mandinya orang yang burung buka kerudung kita enggak langsung mandi sesudahnya cuma ini wataknya kan agak bagus nih bagusnya dia kalau dikasih jangkrik di tempat jangkrik dia enggak mau makan dikasih tempat jangkrik enggak mau makan maunya gimana kan itu coba kayak disuapin gitu oh manja 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 kalau disuapin itu saya disuapin aja satu nah buka kerudung itu kasih lima kasih lima jangkrik kasih lima jangkrik kasih lima jangkrik tapi disuapin disuapin ini burung duplek ya terus disuapin baru udah masuk kelihatannya udah ya aman lah ini kan baru saya mandi dan mandinya pun enggak bisa dipaksa di kelamba karena saya tidak pernah memaksa burung harus mandi di kelamba mengikuti karakter untuk burung karena burung kita ini kan ada Pak Yanni karakternya tidak ada yang enggak mau dicebut ada yang mau di kelamba nah kalau si duplek ini tidak mau dia di kelamba lama walaupun di kelamba cuma dia kepalanya doang biasanya itu kan kayak gitu enggak mau mandi lagi enggak mau mandi beberapa kali udah saya coba itu begitu jadi di akal-akal saya tuh akhirnya saya menggunakan cepuk kalau dicebut jadi ya kalau lagu kondisi mandi itu kan badan itu kena semua oh langsung jadi kan lebih namanya lebih mau mandi bisa sampai saya ngisi itu tiga kali empat kali nambah itu kan lagi jadi dia dikasih cepuk aja iya enggak mandi di kelamba langsung mandi sendiri kalau di kelamba enggak mau mandi enggak mau mandi jadi saya tidak mau maksa karakter burung itu karena kita yang ngerti istilahnya yang paling susah itu kan mempelajari dari karakter burung itu ini enggak mau begini kalau dipaksa takutnya akhirnya akan stress bukannya makin bagus jadi saya yang terpaksa ngikutin kemauan burung iya 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 nah cuma yang bikin anehnya jangkrik itu tidak mau disimpan di tempat jangkrik tapi kalau ulet hongkong di tempat jangkrik dia mau makan jadi lucu jadi makannya jangkrik 5 biji terus ada ulet hongkong juga tidak pakai harian kalau ulet hongkong itu dipakai bukan ulet harian bukan saya tidak pernah memakai cecak hijau itu letongkong sebagai bahan kebutuhan harian oke 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 tidak ada nah terus mandi mandi selesai cepoknya selesai istilahnya mandi sambil jemur biasanya burung mandi sambil jemur kayaknya semangatnya enak dia mana mungkin mandi lagi jadi mau mandi lagi otomatis kan kalau hijau mandi kan kadang-kadang buru kan kembang loh mungkin sampai dalam-dalamnya juga kan bersih lah kalau burung hijau kan tidak bisa untuk disemprot kalau disemprot itu arah serijau biasanya kan bulunya kan tebal nah tebal itu kan kalau kita sebut kan tetap tanah kan tuh bulu-bulu tuh otomatis yang bagian luar kering kadang-kadang di dalam ini masih masak makanya kebanyakan mereka kebanyakan isi masyididis karena saya pelajarin itu pelajarin nih misalnya disemprot bagaimana tidak disemprot bagaimana ternyata lebih baik burung itu tidak disemprot kalau pun mau disemprot kayak sincing blower lagi jadi semprot semprot kata kaya hujan itu nah jemur-jemur nah itu jemur berapa lama saya lihat kalau istilahnya panasnya standar bisa sampai 2-3 jam jadi kalau panasnya standar masuk akal tidak pengaruh ke burung misalnya panas di badan kita jadi di jemur itu tergantung panasnya kalau agak panas sejam cukup panasnya standar biasa bisa sampai 2 jam di jemur gimana ke di jemur kita masukkan gak bisa langsung duduk di angin-anginkan dulu kasih makan lagi gak jauh angin itu kaki lagi pak jadi gitu burung itu kan pertama itu lima istilahnya kan buat modal sarapan buat modal sarapan jemur kan banyak pengeluaran pingat kalau manusia kan gitu nah setelah masuk dia kan otomatiskan lapar lagi untuk persiapan hian mengikuti sore ya saya sebelum masuk itu saya masukin lima tidur tambah lima lagi jadi 10 pagi 10 dengan berbeda tidak sekali 10 saya beruntur 55 ya baru sudah aman baru saya kerudung dengan kerudungnya pun tidak tidur rapat jadi kerudungnya depannya dibuka jadi buka terbuka asalnya apa sebabnya burung itu tidak terbuka tidur itu burung paling mahal kalau dia nyaman dikutung terus agak gelap sedikit kan dia banyak tidur makanya saya sengaja dia terbuka di depan biar bisa masih bisa lihat lingkungan kan sambil misik misik ngambil isian isian jadi awasan paginya jangkriknya lima kemudian habis dimandiin lima lagi jadi udah sorenya gimana nih udah sorenya sore itu saya cukup lima lagi menambahnya lima lagi cuman waktunya itu bukan sore menambahnya malam oh jadi menunya itu dikasihnya malam bukan sore malam oh gimana karena kita ini sambil mempelajari karakter di room hijau istri kan biasanya paling lemah itu punya hobi hijau ini kadang-kadang susah untuk perjalanan malam makanya kita punya pikir oh iya kita sambil melatih malam supaya dia itu tidak tidur makanya saya terbiasa kasih menu jam kelima padahal cuma lima dan mulai misalnya setengah abis isa atau celah-celahnya jam 8 jadi ngasihnya itu abis isa iya malam sore jadi ngasih makannya kasih lagi berapa bibit dan lima lima lagi karena harian ini lima gak keluar tinggir lah istilahnya kita tinggir ini buat apa rumah ya buat denger 25 samanya bohong oh jadi setengaja dikasih malam itu biar dia terbiasa apa namanya dia punya tidak malas dalam seperti tidur jadi kebiasaan di malam supaya jangan tidur kemudian kalau dibawa malam malam dia enggak berubah tidak ada masalah oke apanya saya bahwa hijau pun berani berangkat jam 9 jam 10 kayak misalnya kayak kemarin kecantin itu kan kita bisa berangkat jam 9 namanya mangsi kan barangkali ada kuguran dadak gak bisa sore malam gitu gemeter ya jadi temen sengaja hijau diajarin untuk makan malam pertama yaitu intinya karena cacep ini kalau berangkat malam malam itu hijau enggak gerubuk gitu kan kadang-kadang hijau kalau malam kan waktunya tidur jadi begitu di bawah berangkat kadang-kadang gerubuk gerubuk di akhirnya bulu rontok makanya dilatih malam supaya tidurnya agak malam dikit lah bisa melekan terbiasa dia enggak tidur malamnya terbiasa seperti itu hanya melatih aja gitu ya supaya malamnya itu nanti kalau diberangkat malam enggak gerubuk gitu aja jadi tadi kerudungan baru ditutup kalau di malam dari pagi sampai malam baru ditutup ya tidak perlu lagi dikeluarin lagi tidak perlu malamnya tidak perlu tidak usah kita ada lampu terbiasa main malam jadi langsung tutup benar-benar bulu ini kondisi malam sekarang lombong adang-adang hijau main ketiga keempat itu kan udah di atas jam 7 biasanya kan lombong 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 kita oke jadi teman-teman itu perawatan harian si duplek namanya menerima